Dengan kegiatan TMMD, saya berterima kasih pada Kodim 1704, Sorong, dan juga dibantu oleh Bupati Kabupaten Rajabat. Bahwa dari pihak kesehatan, saya mengucapkan terima kasih kepada TMMD, karena dia sudah dibangun fasilitas kesehatan. Kemungkinan nanti beliau ada pusing-pusing di sini kan langsung aja kita gunakan, kita gunakan itu. Karena kemarin pelayanan dari kesehatan juga, di mana masa kumpul itu dilahirkan di pantai, mungkin di gereja, di sekolahan. Sekarang ini karena sudah ada disiapkan oleh teman-teman TNI, mungkin kita bisa menggunakan itu. Pernah sudah sampaikan ini, kita dapatkan ke Rami, belum bangkit-depan ini, boleh bisa menembah rumah lagi untuk kami lagi. Karena kami masyarakat di sini, sebagian yang lebih besar yang belum mendapat rumah. Dusun Harmonis yang dihuni berbagai suku dan agama oleh pemerintah Kabupaten Rajabat, akan diusulkan menjadi kampung definitif. Terbentuk sejak tahun 2014, dusun YPLE saat ini dihuni kurang lebih 40 kepala keluarga, tanpa sejumlah fasilitas umum seperti penerangan, kesehatan, maupun air bersih. Biasanya lewat ini program dari kampung, ada alokasi dana desa, APBDS gitu kan. Biasanya itu lewat pengisian misal warah masyarakat, apa yang duluan mungkin penerangan, atau mungkin program-program lain, pemongon fisik di kampung, gitu biasanya. Itu bisa lah melalui anggaran itu dipakai untuk penerangan. Kalau airnya saja bagaimana? Terkait itu wujud nyata keperlulian serta dukungan semua pihak sangatlah diharapkan, demi terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di bumi jenrawasi. Dari Salawati Utara, Raja Ampat, Anggrini Sumbung, CWM Channel.